Intro So, kalau kalian baru pertama kalinya mampir di channel youtube ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba di cek kembali deh Pastiin saya belum pernah upload video atau membahas video yang berhubungan dengan pertanyaan kalian Apabila belum pernah saya bahas, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar Oke, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me, Reap2B pertama So, teman-teman, di video kali ini saya bakal membahas tentang Sehingga singkat mengenai catur prastia Atau itu adalah sebuah pedoman kerja bagi seluruh anggota polri Yang melaksanakan tugasnya sehari-hari, teman-teman Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah singkat mengenai tribrata Yaitu pedoman hidup anggota polri Ini kita lanjut kepada sejarah singkat catur prastia Atau pedoman kerja bagi seluruh anggota polri, teman-teman Jadi, pertama-tama kita bakal masuk kepada pengertian catur prastia Pengertian catur prastia itu sendiri ialah Empat janji atau tekad, teman-teman Secara perkataannya itu dia diambil dari bahasa sanskerta, teman-teman Yang berarti catur itu empat Sedangkan prastia itu adalah janji atau kesenggupan maupun tekad dan juga kesetiaan, teman-teman Sedangkan untuk isi dari catur prastia itu sendiri, teman-teman Ini kita membahas yang lama dulu ya Karena catur prastia ini ada dua, teman-teman Yang lama dan yang baru Dan yang baru ini baru mulai efektif itu pada 9 September tahun 2004, teman-teman Itu setelah terjadinya pemisahan antara teknik polri pada tahun 2000 Itu tak MPR tahun 2000 Setelah itu 2004 digantilah rumusan baru mengenai catur prastia, teman-teman Jadi, kita ini pertama membahas yang lama dulu Yang lama itu, itu isinya diambil dari bahasa kawi, teman-teman Apa dia isinya? Ini kita jelaskan ya Nah, yang pertama, teman-teman Yaitu Satyaha Prabu Yang berarti setia kepada negara dan pimpinannya Yang kedua, yaitu hanyakan musuh Yang berarti mengenyahkan musuh-musuh negara di dalam masyarakat Yang ketiga, ginyung prathidina atau mengagungkan negara Yang keempat atau yang terakhir, yaitu Tansa Trisna Yaitu tidak terikat kepada sesuatu Nah, teman-teman, untuk isi dari catur prastia yang lama itu sendiri Yang sudah saya sampaikan tadi Itu berasal dari amanat pati gajah mada Yang merupakan empat tekad yang ditujukan kepada seluruh pasukan bayangkara Untuk membawa kejayaan kepada kerajaan Majapahit pada saat itu, teman-teman Nah, berdasarkan hal itu juga Akhirnya, Polri mengangkatnya menjadi sebuah pedoman kerja Bagi seluruh anggota Polri, teman-teman Yaitu catur prastia itu sendiri Nah, pedoman kerja tadi itu, teman-teman, berlaku Hingga pada saat pemisah TNI Polri Pada saat itu, TAP MPR tahun 2000 TNI dan Polri dipisahkan dari ABRI Hingga akhirnya Polri berdiri sendiri Pada tanggal 25 April hingga 23 Juni tahun 2004 Akhirnya dirumuskanlah mengenai isi-isi dari catur prastia yang baru Hingga akhirnya tanggal 9 September tahun 2004 Disahkanlah isi dari catur prastia yang baru, teman-teman Itu menggunakan bahasa Indonesia Jadi, full menggunakan bahasa Indonesia Sedangkan penyebutannya tetap catur prastia, teman-teman Menggunakan bahasa sanskerta Yang berarti 4 janji atau tekad, teman-teman Begitulah kira-kira Nah, untuk catur prastia yang baru itu Masih berlaku hingga saat ini Menjadi sebuah pedoman kerja Bagi seluruh anggota Polri Dalam menjalankan tugas Sehari-harinya, teman-teman Apa aja isinya? Ini dia akan saya sampaikan Isinya seperti ini Catur prastia Sebagai insan bayangkara Kehormatan saya adalah Berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk Satu, mendiadakan segala bentuk gangguan keamanan Dua, menjaga kesahamatan jiwa raga Harta menda dan hak azazi manusia Tiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum Empat, memelihara perasaan teram dan damai Nah, itu adalah Pedoman kerja Bagi seluruh anggota Polri Yang saat ini Sampai saat ini berlaku, teman-teman Jadi, di dalam Polri itu ada dua Pedoman hidup dan pedoman kerja Pedoman hidup itu seperti yang sudah kemarin saya sampaikan Itu triblata Dan saat ini kita membahas tentang pedoman kerja Nah, hal-hal ini wajib atau mutlak bagi seluruh anggota Polri Untuk hafal dan tahu Karena ini sering diucapkan di apel, teman-teman Pada saat apel, upacara itu wajib diucapkan Tanpa membaca teks Jadi, seluruh anggota Polri wajib hafal Itu triblata dan jatuh prastia Nah, untuk polisi-polisi yang dididik di atas tahun 2000 Saya rasa dia sudah menggunakan triblata dan jatuh prastia yang baru Jadi, mereka hafal triblata dan jatuh prastia yang baru Nah, polisi-polisi yang mungkin dididik di bawah tahun 2000 Itu kebanyakan masih ada mungkin yang hafal Jatuh prastia dan jatuh prastia yang lama, teman-teman Yang seperti tadi Satia Prabu, Jindam Pratidina, dan lain-lain itu, teman-teman Oke, semoga video ini dapat bermanfaat Dan membuka wawasan bagi kalian yang ingin lebih mengenal Polri lebih dekat, teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel ini Karena tempat hukuman dari teman-teman sekalian Channel ini tidak akan bisa berkembang seperti saat ini Oke, demikian Salam NKRI Bye